Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit televisi Cina ya 14N only only Baiklah kita coba apa yang terjadi dengan televisi ini Kita colokkan dulu Kita tekan tombol power Tidak ada tanda-tanda kehidupan ya Baiklah kita eksekusi Simak terus apa yang terjadi Semoga kasus bisa diselesaikan ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama kita cek kabel stiker ya Kabel stiker dengan switch Masih nyambung ya Artinya kabel stiker bagus Selanjutnya kita pakai baser Aku meneliti jalur shot di blok horizontal Sepertinya terjadi shot di blok horizontal ya Di blok horizontal titik ini terjadi shot di blok horizontal ya Nah basernya bunyi ya Kita coba lepas dulu Kita panaskan solder Ketika pin TR sudah dilepas ya Coba kita pakai analik saja Coba kita pakai analik saja Coba kita pakai analik saja Untuk jalur Untuk jalur Sekitu bagus Kita lepas Lepas TR horizontal sama kapasitas Kita pasit Kita pastikan Penyebab 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 di 1879 sekali lagi kita pastikan di bulat-balik sudah nyambung kapasitornya 92 n alat ukurnya pakai ini kita posisikan ke lihat ya 9n artinya masih bagus ya turun sedikit tapi harusnya masih bisa ini kita siapkan alat pengganti nanti kalau tidak ada ya paling pakai PR regulator dengan menambahkan satu dioda damper ya langkah selanjutnya kita pastikan B plus normal ya sekitar antara 100 112 ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 untuk penggantian transitor horizontal elko B plus 47 160 volt ganti tripod ini tripodnya sama ganti sweet terima kasih atas semua dukungannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh